Halo guys, kalian pernah melihat postingan video seperti ini, yaitu membuat generator listrik memanfaatkan perpetual motion dari air di dalam botol, untuk menggerakkan turbin dan akhirnya menggerakkan generator. Wah, PLN auto ketar-ketir ya melihat ini. Jadi kali ini saya akan berbaik hati untuk membagikan cara membuatnya secara medetail ya, agar kalian bisa membuat juga. Tapi pastikan tonton sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Baik, disini sudah saya buatkan garpu untuk menopang pelek sepeda nantinya. Karena dibuat dari bahan-bahan sisa, jadi akan kurang stabil saat pelek dipasangkan dengan beban air di botolnya. Jadi ini kita pasangkan pada platform papan agar jauh lebih stabil. Dan ini kita kuatkan dengan strup di setiap sudutnya. Berikutnya disini saya sediakan pelek sepeda yang sudah dimodifikasi, yaitu penambahan puli yang saya buat dari pipa PPC. Dan tidak lupa saya buatkan tali penarik yang saya buat dari ban dalam. Hal penting berikutnya adalah motor DC 775 sebagai perubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kita letakkan di bawah pelek agar asnya bisa sejajar dengan puli, sehingga bisa ditarik oleh tali. Dan kita pastikan ada ruang agar botol air ini bisa lewat tanpa terhalangi. Jika sudah pas, baru kita kuatkan dengan klem dan skrup. Nah, maka saat dinamo dan puli dihubungkan dengan tali, maka akan saling mempengaruhi pergerakannya. Oke, untuk memastikan motor DC kita bisa menghasilkan listrik saat diputar, kita coba ukur menggunakan multimeter. Dan saat diputar, disini puncak voltase bisa mencapai 12V. Jadi untuk itu, kita sediakan transformer 12V dengan primer 220V. Lanjut kita skrupkan saja ke platformnya. Karena kita akan merubah dari tegangan 12V menjadi 220V, maka bagian kabel 220V ini kita jadikan sekunder atau outputnya. Dan langsung kita pasangkan dengan terminal agar terhindar dari kejutan listrik. Terminalnya juga kita pasangkan di platformnya agar lebih aman. Setelah selesai memasang bagian outputnya, kita lanjut untuk memasangkan bagian inputnya, yaitu menyambung kaki-kaki dari motor DC ke arah transformer 12V-nya. Kita lindungi persambungan kabelnya, lanjut kita rapikan jalurnya. Baik, dari sini kita sudah hampir selesai ya. Tinggal memasangkan botol airnya di peleg ini. Dan ini akan kita lakukan di luar ruangan sekaligus untuk menguji coba. Oke, berikutnya adalah pekerjaan terakhir yang harus kita selesaikan. Yaitu memasang botol-botol ini ke pelegnya. Dan botol ini sudah saya isi dengan air dengan jumlah yang sama. Dan yang perlu kita perhatikan, pemasangan botol-botol ini jaraknya harus seimbang antara botol satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah pemasangan botol pada pelegnya, di sini saya menggunakan kabel tie sebagai pengikatnya. Setelah semua botol terpasang dengan baik dan seimbang, lanjut kita rapikan kelebihan kabel tie-nya dengan gunting. Oke, saatnya masuk pada pengetesan. Apakah generator perpetual motion ini bisa bekerja? Wah, bisa berputar dengan stabil, guys. Sekarang kita coba untuk menyalakan lampu ya. Apakah bisa menyala? Wow, menyala dengan baik, guys. Tapi kalau lampu biasa ya. Coba kita nyalakan dengan beban yang lebih berat. Di sini kita akan coba untuk menyalakan bor ya. Apakah bor juga bisa kuat ya untuk dinyalakan menggunakan generator ini? Coba kita lihat. Wah, bor juga bisa menyala, guys. Ini luar biasa ya. PLN beneran auto ketar-ketir melihat ini ya. Jadi seperti itu ya, guys. Cara membuat generator bertenagakan perpetual motion. Tapi pertanyaannya, apakah kalian percaya begitu saja? Oke, di sini saya akan bagikan sebuah rahasia. Kenapa alat ini bisa berputar? Jadi di sini saya hubungkan dengan kabel 220V ke arah terminalnya. Jadi bukan motor yang menghasilkan listrik ya. Tapi listriklah yang memutarkan motornya dengan bantuan transformer. Kabel-kabel kecil ini saya sembunyikan di antara piping block mengarah ke kameramen. Yang sekaligus mengendalikan saklar. Wah, kasian istriku terlibat dalam hal seperti ini, guys. Oke, sekarang kita coba putar botol ini tanpa beban. Dan setelah diputarkan, botol-botol ini tidak bisa bergerak abadi. Bahkan kurang dari 5 detik sudah berhenti. Apalagi jika ditambahkan beban ya. Motor DC dan transformer memang bisa bekerja sama untuk menghasilkan listrik. Tapi lebih masuk akal jika digerakkan oleh angin, air, ataupun uap.